Seorang pria berinisial AS yang merupakan kepala toko di salah satu Alfamart di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, bersama rekan yang ditangkap unit reskrim Polsek Kragilan setelah terlibat dalam kasus pencurian. AS dibantu dengan kedua rekannya RR dan AR, berhasil menggasak uang di dalam perangkat sebanyak 70 juta rupiah, dan aksi ini dilakukan lantaran pelaku terlilit hutang. Selain menggasak uang tunai, komplotan maling itu juga menguras habis rokok dari berbagai jenis merek, senilai 70 juta rupiah. Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan dalam ungkap kasus Selasa 21 November mengatakan, aksi pencurian di minimarket yang didalangi oleh kepala toko tersebut terjadi pada akhir Juli 2023 lalu. Sebelum melakukan aksi pencurian, AS yang merupakan kepala toko itu terlebih dahulu menduplikasi kunci berangkas dan pintu toko. Lalu setelah itu diberikan kunci duplikat tersebut ke dua temannya yang sebagai eksekutor. Kedua pelaku itu berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Untuk AS ditangkap di Bandar Lampung, sementara RR diringkus di Kota Serang. Sedang temannya berinisial AR hingga kini masih buron. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti seperti dua unit sepeda motor, pakaian yang digunakan saat mencuri, sejumlah handphone dan sejumlah rokok berbagai jenis sebagai alat bukti. yang menjadikan obyek, menjadikan tempat pencurian dan menduplikan kunci berangkas di dalam toko. Dari cara tersebut, pelaku dapat membuka toko waralaba yang menjadi obyek pencurian dan berhasil membuka berangkas dan mengambil uang tunai yang berada di dalam berangkas sebanyak 72 juta. Atas peristiwa tersebut, toko Alphamart mengalami kerugian mencapai 140 juta rupiah lebih dan kedua pelaku kini harus mendekam di dalam penjara atas perbuatannya. Riki Pratama, Jurnalis Menden TV, dari Serang, memberitakan.